Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Anak-anak, hari ini kita ketemu kembali dengan Bu Enda di pelajaran tematik, tema 7, September 1, pembelajaran yang ketiga Marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmala bersama Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa anak-anak, siapkan alat tulis, buku tematik, tema 7 dan buku tulis catatan kalian ya Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Setelah melihat video pembelajaran peserta didik kapal 1. Mengenal keadaan pulau-pulau di Indonesia dengan benar 2. Memahami hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan korusi wilayah di Indonesia dengan benar 3. Menuliskan informasi baru yang terdapat dalam teks dengan tepat 4. Mampu mengenal suku bangsa yang ada di Indonesia dengan benar Anak-anak, ada yang tahu tidak Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa Ada yang tertahu jawabannya? Iya, yuk kita simak video pembelajaran hari ini dengan bersama ya Anak-anak, perhatikan Anak-anak, perhatikan Ada peta Indonesia Indonesia adalah negara kepulauan Maksudnya adalah Indonesia memiliki banyak pulau Ada lima pulau besar di Indonesia Yang pertama, pulau Sumatera Ini pulau Sumatera di peta Yang kedua, ada pulau Kalimantan Yang ketiga, ada pulau Jawa Tempat di mana kita tinggal Yang keempat, ada pulau Sulawesi Dan yang kelima, anak-anak, ada pulau Papua Dan masih banyak lagi pulau-pulau di Indonesia Pulau kecil tentunya Yuk, kita lebih mengenal pulau-pulau di Indonesia Ya, anak-anak Kita akan mengenal keadaan pulau-pulau di Indonesia Melalui beberapa pertanyaan Yang pertama Banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Apa jawabannya, anak-anak? Banyak atau sedikit? Ya, jumlah pulau di Indonesia Menurut data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Adalah sebanyak 17.542 Berarti jumlahnya banyak ya, anak-anak ya Di mana 7.870 di antaranya telah mempunyai nama Sedangkan 9.634 belum memiliki nama Pertanyaan selanjutnya Bagaimana jarak dari pulau 1 ke pulau lain? Jauh atau dekat? Jarak dari pulau 1 ke pulau lain? Jauh Karena masih sulitnya transportasi antar pulau Masih terdapat banyak pulau yang belum merasakan fasilitas sama seperti di kota besar Tanyaan selanjutnya Bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia? Sama atau tidak, anak-anak? Ya, kondisi alam Indonesia itu kaya akan sumber daya alam Secara umum, Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi terutama di beberapa daerah Dan juga wilayah Nusantara memiliki kawasan persebaran fauna yang dipisahkan dua garis Weles dan leber Di bagian lautan banyak terdapat kerumbu karang seperti di Sulawesi dan Papua Di sana-anak banyak terdapat sumber daya alam lautan Pertanyaan selanjutnya Samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia? Kondisi penduduk Indonesia tidak sama Karena terdapat banyak keragaman daerah Seperti suku bangsa, agama, bahasa, dan budaya Dan anak-anak untuk lebih mengenal kembali tentang kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia Anak-anak kita akan melanjutkan materi tentang informasi pada sebuah bacaan Anak-anak, informasi baru Informasi baru dari sebuah bacaan bisa kita peroleh setelah kita mendapatkan atau membaca sebuah bacaan Cara menemukan informasi baru dalam bacaan Yang pertama, baca dulu judul bacaan Yang kedua, bacalah teks dengan seksama Yang ketiga, catat setiap info penting atau gagasan pokoknya Dan yang keempat, anak-anak bisa menyajikan informasi tersebut dalam bentuk secara langsung disampaikan Atau dalam bentuk peta pikiran dalam bentuk bagan Di buku kalian, di buku tematik kalian, tema 7, di halaman 22 Ada sebuah bacaan yang berjudul Faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia Anak-anak bisa mendapatkan informasi baru dalam bacaan Buku guru buatkan dalam bentuk peta pikiran Sebagai berikut Faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia yang pertama adalah Letak strategis wilayah Indonesia Indonesia berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik Serta berada di antara Benua Asia dan Benua Australia Informasi yang kedua tentang faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia adalah Bahwa Indonesia adalah negara kepulauan Banyak pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian Tunggu menjadi kesatuan suku bangsa Yang ketiga Perbedaan kondisi alam Keadaan alam Indonesia yang beragam mempengaruhi kehidupan masyarakatnya tentu Yang keempat Keadaan transportasi dan komunikasi Belum ratanya fasilitas transportasi dan komunikasi mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia Dan yang terakhir Faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia adalah Penerimaan masyarakat terhadap perubahan Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain Sedangkan masyarakat berdalaman sulit menerima sesuatu yang baru Jadi anak-anak di halaman 22 bacaan tentang faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia Kita dapatkan 5 informasi baru Yaitu 1. Letak strategis wilayah Indonesia 2. Kondisi negara kepulauan 3. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan 4. Perbedaan kondisi alam 5. Keadaan transportasi dan komunikasi Iya anak-anak Dengan beragamnya faktor yang menyebabkan keragaman masyarakat Tentunya menyebabkan bahwa di Indonesia memilih keragaman suku bangsa Perhatikan gambar anak-anak Yaitu adalah gambar tentang keragaman suku bangsa di Indonesia Suku bangsa adalah golongan manusia yang mengidentifikasikan diri dengan sesamanya Berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama Merujuk pada kesamaan budaya bangsa Dari gambar itu anak-anak Bisa menyebutkan itu adalah gambar suku Jawa Ada juga suku Batak Kemudian ada suku Asmat Suku Dayak Suku Betawi Dan juga ada suku Melayu Tentunya anak-anak di Indonesia Ada ribuan suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Nah anak-anak Suku bangsa Indonesia itu sangat banyak Anak-anak bisa melihatnya di tabel berikut ini Tabel keragaman suku bangsa Di situ ada provinsi Ada provinsi dari Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi Riau Kepulauan Riau Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung Kemudian Pengkuli Pengkulu Kemudian ada provinsi Lampo Sampai terakhir anak-anak di sini Ada provinsi Papua Barat Di tabel itu anak-anak disebutkan beberapa suku bangsa Contohnya Suku Aceh Suku bangsa yang terdapat di Aceh adalah Suku Aceh Suku Alas Suku Gayo Gayo Lut Gayo Luwes Singkil Simu Simeuleu Aneu Jame Suku Tamiang Dan Suku Kluet Anak-anak bisa sambil melihat buku tematik di halaman 25 dan 26 ya anak-anak ya Jika anak-anak ingin mengetahui ada suku apa saja ya di Jawa Tengah Kita cari tabelnya di provinsi Jawa Tengah Ya ini di Jawa Tengah terdapat suku apa Nana Ya suku Jawa dan suku Salin Kemudian misalnya kita akan mengetahui tentang suku-suku yang ada di Kalimantan Timur Ada apa saja Nana Contohnya Ya ada suku Dayak Terdiri dari gulungan Tidung Kenyah Berusuh Kemudian ada apa ya Nana Abai Suku Kayang Suku Bajau Berau Kutai Dan Pasir Dan selanjutnya Nana ya Ternyata banyak sekali ya suku bangsa di Indonesia Anak-anak Anak-anak supaya anak-anak itu bisa minimal tahu atau hafal suku-suku di Indonesia Ada suku apa saja berasal dari mana Anak-anak bisa di rumah bermain peran tentang keragaman suku bangsa Jika anak-anak di rumah itu punya peta Indonesia Punya gambar suku Anak-anak bisa mainkan Sebagai contoh Anak-anak suku Jawa Di Jawa Tengah Misalnya ini ya Di Jogja Di Jogja Anak-anak punya gambar suku Jogja Itu berarti Suku apa di Jogja Oh ada suku Jawa Anak-anak punya gambar suku Jawa Kemudian anak-anak Oh suku Jawa Berasal dari Jogja Anak-anak bisa Menempelkannya Dengan bantuan Jarum pentul mungkin Di tempatnya Di provinsi DKI Jogja Kemudian misalnya Sebagai contoh lagi Anak-anak punya gambar suku Yang berasal dari provinsi DKI Jakarta Suku Betawi Kemudian anak-anak ambil gambarnya Anak-anak tempel Kemudian letakkan di Dimana ini anak-anak Ya di peta DKI Jakarta Dan begitu seterusnya Sehingga nanti anak-anak bisa paham Tentang keragaman suku bangsa Di Indonesia Nah anak-anak demikian Pembelajaran kita hari ini Kesimpulan dari pembelajaran hari ini Adalah yang pertama Kita sudah belajar bahwa Indonesia adalah negara Kepuluhan Yang kedua Kita sudah belajar Keragaman suku bangsa Dan yang ketiga Kita sudah belajar Cara mencari informasi penting Dalam bacaan Dan yang keempat Kita belajar Bermain peran Tentang keragaman suku bangsa Ya Supaya lebih memahami Materi hari ini Anak-anak Silakan Anak-anak kerjakan Soal evaluasi Di link Google form Yang akan Diburuh bagikan Di WA Group Terima kasih Terima kasih Anak-anak Sudah Menyimak video Pembelajaran hari ini Dengan baik Dengan seksama Jangan lupa Rajin sholat lima waktu Rajin muroja'ah Rajin belajar Dan Selalu jaga Kesehatan ya Mari kita tutup Acara Pertemuan hari ini Dengan Membaca Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Ya Rabila Alamin Sekian Anak-anak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh